Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan video pembelajaran Cerdas Tangkas untuk kelas 3 sekolah dasar Hari ini kita mempelajari Tema 3, subtema 4 Pembelajaran ke 1 ya Langsung saja kita simak video ini sampai habis Bertani Garam Garam dihasilkan dari air laut Di pinggir pantai, pentani garam Membuat ladang garam Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak Untuk menampung air laut Ladang garam terbentang luas di pantai Yang tidak memiliki banyak sungai Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak Tanah di dalam petak tambak Terlebih dahulu harus dipadatkan Setelah tambak Garam dibuat, lalu diisi air laut Dengan kedalaman tertentu Air laut yang terkenal sinar matahari Akan menguap dan meninggalkan Kristal-kristal garam Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal Setiap hari harus ditambah air lautnya Hal ini untuk menghentikan air laut yang menguap Setelah sekitar 210 hari Atau setelah musim kemarau berakhir Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik Untuk ditambah zat zirium dan dikirim ke daerah-daerah Berdasarkan bacaan tersebut Garam berasal dari air laut Titik-titik proses menghasilkan garam Bagaimana proses menghasilkan garam? Air laut yang menguap akan meninggalkan kristal-kristal garam Arti kata menguap adalah Perubahan benda cair menjadi gas Berdasarkan bacaan tersebut Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal Harus dilakukan Yang harus dilakukan adalah Menambah volume air laut Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar di samping Kini setelah mengalami penguapan air Laut berubah menjadi kristal-kristal garam Kristal-kristal garam dipanen oleh petani garam Untuk dikemas dan dijual ke pasar Alat ukur waktu Untuk mengetahui lama suatu kejadian berlangsung Kamu bisa menggunakan alat ukur Yaitu jam atau arloji Jenis jam ada bermacam-macam ya Ada jam dinding, jam meja, jam tangan Ada pula jam saku Jam yang menggunakan jarum Sebagai alat pengukurnya Disebut jam analog Biasanya jam ini memiliki Tiga buah jarum petunjuk Angka yang tertera pada jam analog Adalah 1-12 Ada juga jam yang menggunakan Angka sebagai penunjuk waktu Nah jam ini disebut jam digital Tenaga penggeraknya adalah baterai Angka yang tertera pada jam ini Adalah sampai 24 Biasanya jam digital dilengkapi dengan satuan menit dan detik Jam analog maupun jam digital Selalu bergerak secara teratur Sesuai dengan waktu yang berjalan di alam semesta Selain jam ada juga alat pengukur waktu yang disebut stopwatch Alat ini tidak selalu bekerja atau berjalan sesuai dengan waktu Nah disini ada jam dinding Jam meja Nah ini adalah stopwatch Di kegiatan 2 Ketulislah kegiatan lama belajar Waktu pelari mencapai finish Nah ini alat ukurnya yang digunakan ini ya Kalau pelari Lama belajar Waktu berenang mencapai finish Lama mengerjakan soal Lama perjalanan Nah ini alat ukurnya apa yang digunakan Untuk mengukur lama seorang atur Melakukan gerakan menggunakan alat ukur stopwatch Jam dinding memiliki 2 jarum Alat ukur waktu yang memiliki ketelitian paling baik adalah stopwatch Rama menghitung lama mengerjakan PR menggunakan alat ukur jam tangan atau jam dinding ya Sebutkan 3 macam alat ukur waktu Ada stopwatch, jam tangan, jam dinding, dan lain-lain Ada beberapa cara teknik melipat Nah untuk belajar awal Kita akan mempelajari cara melipat benda-benda yang sering kita pakai Nah salah satunya adalah kaos Perhatikan gambar ya Di sini kaosnya direntangkan dulu Yang bawah ditekuk Lalu yang samping kiri Lalu yang samping kanan Ini Lengannya ditekuk lagi diluruskan Lalu yang bagian bawah dilipat ke atas Nah jadi Kalian silahkan coba melipat kaos Nah ini Perhatikan gambar ini ya Bagaimana cara melipat kaos Nah silahkan dipraktekan bersama teman-teman kalian Demikian tadi Pembahasan materi yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya